Halo semua, sekarang kita sedang berada dalam krisis global yang tidak usah diperkenalkan lagi. Krisis global yang menjadi dampak dari adanya COVID-19 atau virus corona, yang ternyata bisa kita minimalisir dampak-dampaknya dengan melakukan karantina di rumah masing-masing, atau bahkan bekerja secara daring dengan istilah work from home. Namun sayangnya, meskipun ingin, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Masalahnya, untuk membantu semua orang agak susah buat bergantung pada satu instansi. Meski sekuat pemerintah atau sehebat NGO, karena masalahnya kompleks dan jangkauannya pun luas. Jadi, buat memastikan bisa membantu semua orang, ya kita harus bergantung sama semua orang. Kemungkinan besar kita kenal atau sebatas tahu seseorang atau keluarganya yang terkena dampak ekonomi dari krisis COVID-19. Mungkin teman kita sendiri, keluarga jauh, tetangga, ojek online, ojek pangkalan, mungkin pedagang jalanan. Orang-orang yang berada di sekitar kita, dalam jangkauan kita, yang terpaksa setiap harinya harus keluar rumah untuk memastikan bahwa keluarganya bisa makan. Dan mungkin, orang-orang tersebut bisa kita bantu. Berikut yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menjadi bagian dari solusi krisis COVID-19 di Indonesia. Pertama, bantu satu. Cari seseorang yang berada di networkmu atau di sekitarmu yang akan Anda bantu. Anda bantu orang itu dengan menjamin kebutuhan pokoknya selama 14 hari ke depan sehingga ia sekeluarga bisa tinggal di rumah senyaman Anda saat ini. Mungkin untuk hal ini akan timbul rasa bahwa harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Namun harus diingat bahwa para tenaga kesehatan rela mempertaruhkan nyawanya di garis depan. Minimal, dengan apa yang kita punya, kita bisa meringankan beban mereka dengan mencegah bertambahnya orang yang sakit. Jika ada 100 orang yang melakukan hal ini, maka akan ada 100 keluarga yang akan diam di rumah dan mencegah dirinya atau orang lain tertular. Nah, untuk memperjelas, alurnya kira-kira begini. Karena ada COVID-19, kebanyakan orang karantina atau work from home. Tetapi ada juga orang-orang yang nggak bisa mencari nafkah dengan work from home dan terpaksa keluar untuk mencari pendapatan sehari-harinya. Tapi dengan keadaan banyak orang di karantina, si orang-orang yang terpaksa keluar ini, yang tergantung sama adanya orang buat datang ke tokonya, beli dagangannya, pakai jasanya, atau lain-lain, malah jadi lebih susah. Hasilnya, mereka tetap keluar dan tidak membantu menurunkan laju penyebaran virus. Dan meskipun begitu, kerja mereka tidak bisa seoptimal dulu. Dengan solusi Bantu 1 yang tadi saya sebutkan, kita bisa berkontribusi dalam meminimalisir orang-orang yang kesulitan ini, sehingga juga meminimalisir dampak-dampaknya. Tapi agar solusi ini benar-benar terasa, orang-orang yang melakukannya harus sangat banyak. Sebab, orang yang tertular virus corona dan efek samping ekonominya terus meningkat secara eksponensial. Bahkan, dalam sebuah model dari Agus Hasan, seorang asisten profesor di University of Southern Denmark, jika kita mengeluarkan usaha yang minimal atau minimum effort, maka prediksinya adalah bahwa jumlah kematian yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia saja bisa mencapai 1-6 juta orang. Oleh karenanya, kita harus melakukan hal yang kedua, yaitu ajak 2. Yakinkan 2 teman, relasi, saudara, atau kenalan Anda untuk melakukan hal yang sama seperti Anda, yaitu untuk membantu 1 keluarga. Jika Anda mengajak 2 orang, dan mereka mengajak masing-masing 2 orang lagi, dan seterusnya berulang-ulang seperti itu sebanyak 20 kali saja, maka akan ada lebih dari 2 juta keluarga yang terbantu. Harapannya, kepedulian ini bisa menyebar secepat virus coronanya sendiri, dan itu mulai dari kita masing-masing. Yuk, bantu 1, ajak 2. Terima kasih telah menonton! Abie, begini, istilah bibi, nanti, inat! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!